Pemirsa anggota TNI asal Pacitan, Jawa Timur, prajurit 1 Miftahul Arifin gugur usai kontak tembak dengan sekelompok separatis terorisme atau KST di Papua. Keluarga berharap korban berhasil dievakuasi dan segera dipulangkan ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum prajurit 1 Miftahul Arifin di dusun kerajaan desa Nanggungan, Pacitan. Miftahul Arifin adalah salah satu korban tewas saat kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme di Nduga, Papua. Ibu kandung almarhum Parmini sangat terpukul dengan wafatnya Pratum Miftahul Arifin yang merupakan putra pertama dari dua bersaudara ini. Sang Ibunda pun teringat dengan kenangan putranya yang sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit TNI. Namun genap 8 tahun melaksanakan tugas negara, Pratum Miftahul Arifin, anggota konsrat, Tim Badak 3 Pos Mugi Satgas Yone Frider 321GT gugur diserang kelompok separatis terorisme di Papua. Kehilangan merasa apa, kita berpemana, kita cukas negara, kita berhasilkan pembola negara. Terus belum ada informasi ini jenazah datangnya kapan gitu? Warga masih berdatangan untuk bertakziah, sedangkan keluarga menanti kedatangan jenazah almarhum yang masih dalam proses evakuasi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subehi, INews melaporkan.